Selamat malam para pendengar Anas Radio dimanapun Anda berada bagaimana kabarnya Semoga kita semua diberi rindungan oleh Allah SWT Alhamdulillah kali ini Anas Radio kembali lagi di acara live yang mungkin sudah sekian lama sempat tertunda Di acara Selasa Malam pukul 8 Itu bersama Al-Ustaz Muhammad Naim L.C. Hafizullah Ta'ala Dalam acara sebuah untayan nasihat untuk keluarga muslim Dari kitab Isyaratun Nisha karya Al-Imam An-Nasai Rahimahullah Hari ini bertepatan tanggal 14 Mei 2013 atau 4 Rajab 1434 Hijriah Dan saat ini Al-Ustaz Muhammad Naim sudah berada di tengah-tengah kita Mari kita sahabat terlebih dahulu Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz bagaimana kabarnya Ustaz? Ahlan wa sahlan Alhamdulillah Bikkhair Bagaimana untuk mendengar semuanya ini mudah-mudahan semuanya baik Alhamdulillah Sat Setelah pekan lalu kita sempat terhambat siarannya Sat Mungkin untuk kami kita bisa lanjutkan lagi Sat Alhamdulillah insya Allah bisa nanti Baiklah para pendengar Anas Radio Siapkan pertanyaan Anda seputar permasalahan keluarga Mungkin yang nantinya akan berkaitan dengan tema Anda bisa mengirimkan ke alamat email di kotaksurat at anasradio.com Atau bisa melalui yahoo messenger dengan alamat anasradio Digabung ID-nya Atau bisa melalui pin Blackberry di 2633310D Atau melalui Skype dengan ID yang sama Anas Radio Atau yang terakhir bisa melalui WhatsApp dengan nomor 0813-17854-974 Baiklah untuk mempersingkat waktu Karena sudah 5 menit berlalu Kita serahkan kepada Ustaz Muhammad Naim untuk langsung kepada inti acara Silahkan Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Nahaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'afiruhu wa nasta'adiyihi wa natubu ilayhi Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayi'ati a'malina man yahdihi allahu fa huwal muhtad Wa ma yudlil fa lantajidah wa waliyah mershidah Wa ashahadu ala ilaha illa Allah wahidahu la shariqa lah Wa ashahadu anna Muhammad anabduhu wa rasuluhu Salamatullahi wa salamuhu wa la rasulina kareem Muhammad bin alhamdulillah Wa ala abih wa ashabihi wa man ihtada bihudaahu ilawmiddin Wa salama tasliman kithira Ya ayyuhal ladzina amanu Ataquun Allah haqqa tukatihi Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Allahumma anfa'anna bima anlamtana Wa anlimna ma yanfa'una Wa zidna ilma Maashir al muslimin wal muslimat Para pendengar Anas Radio dimanapun anda berada Alhamdulillah Marilah kita senantiasa Mensyukuri akan ni'mat-ni'mat Allah SWT Yang senantiasa dilimpahkan kepada kita Untuk kita senantiasa Di atas tuntunan-tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam Untuk kita dimudahkan dalam mengkaji dan mempelajari Dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW Khususnya terkait dengan Perkara-perkara dalam lingkup rumah tangga Mudah-mudahan apa yang kita kaji Dan kita belajari ini Allah SWT Senantiasa memberikan kemudahan kepada kita dan taufiqnya Untuk merealisasikan Dan mempraktekan Apa-apa yang telah diteladani oleh Rasulullah SAW Khususnya dalam muasyarah zawjiyah Dalam hubungannya Dengan keluarganya Dengan para istrinya Mudah-mudahan Berawal dari kebahagiaan Satu rumah tangga Yang akan mengantarkan kita Pada kebahagiaan yang kekal abadi Di sisi Allah SWT Dalam surganya Maka para pendengar Anas Radio Rahimani Warahimakumullah Pada kesempatan ini kita melanjutkan kembali Apa yang kita bahas di kitab isratun nisa Karila limaman nasai Rahimahullah ta'ala ini Dimana pada kesempatan yang telah lalu kita bahas Terkait dengan Kecemburuan seorang wanita Kecemburuan seorang isteri Jadi apa yang dibawakan oleh Imam Nasair Rahimahullah ta'ala Apa yang terjadi pada kisahnya Aisyah radiallahu ta'ala Anha Terkait dengan Rasulullah SAW Dalam beberapa kasus Setelah Rasulullah SAW Sedang bergilir Atau sedang memberikan Jatah bagian malamnya Kepada Aisyah radiallahu ta'ala Anha Dimana hal itu semuanya Dari apa yang dikisahkan oleh Aisyah radiallahu ta'ala Anha Tentang kehidangannya Berliria Dengan Rasulullah SAW Ternyata didapatinya Sedang ruku atau sedang sujud Kemudian Apa yang kemarin kita bahas Dari kisah pura-pura tidurnya Aisyah radiallahu ta'ala Anha Kemudian Dikuntitnya Kemana Rasulullah Pergi Karena beliau dengan pelan Dan seterusnya keluar Bukan menutup pintunya dengan pelan Ternyata pergi ke Kubulan Baqiyah Untuk mendoakan kepada Para penghuni kurbaqiyah Dengan wahyu dari Allah Yang Yang diantaranya Dituntungkan oleh beliau Dan itu didengar oleh Aisyah radiallahu ta'ala Anha Apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW Assalamualaikum Allah Jangan engkau haramkan Kami Dari pahala mereka Dan jangan engkau Fitnah kami Dari sepeninggal mereka Maka dituntunan Rasulullah SAW Di antaranya dalam Kita berziarah kubur Ini tentunya juga Satu sisi Memberikan faidah Kepada kita Apa yang dibaca Oleh Rasulullah SAW Malam-malam Dalam ziarah kubur Kalau bukan karena Keutamanah Aisyah radiallahu ta'ala Anha ini Umul meminin Yang Dengan kecemburuannya Itu juga Dari kisah ini Kemudian Memberikan Faidah kepada kita Apa yang dilakukan Oleh Rasulullah SAW Dalam Berziarah kubur Dan ini tentunya Intinya adalah Untuk mendoakan Kepada mereka Yang sudah meninggal Dan juga Untuk kita yang masih hidup Demikian pula Agar kita mengambil Eberwah Dan pelajaran Bahwa kita juga akan Menyusul mereka Agar kita lebih Bersiap diri Menghadapi Dengan yang namanya Kematian Dari kehidupan Setelah kehidupan Dunia ini Maka para pendengar Anas Radio Yang dimuliakan Allah SWT Hal ini Semuanya menunjukkan Bagaimana Kesemburuan Seorang istri Terhadap suaminya Dan itu sesuatu Hal yang wajar Sesuatu Sesuatu hal Yang manusiawi Maka Hendaknya kita pun juga Mensikapinya Sebagaimana Mestinya Jangan berlebihan Bagaimana kita Lihat sikap-sikap Nabi Alayhi S.W.T Ketika melihat Yang menguntitnya Itu ternyata Adalah Aisyah RA Bahkan juga Aisyah Pada kisah Yang ketiganya Juga menceritakan Kata beliau Aku tidak pernah Semburu Kepada seorang Wanita Melebihi Semburuku Kepada Khadijah Minkas rati Zikri Rasulullah S.W.T Karena saking banyaknya Saking seringnya Rasulullah S.W.T Menyebut Nama Khadijah Ini padahal Tidak pernah Bertemu Dimana Khadijah Meninggal Ini Ini ketika Apa namanya Tentunya masih kecil Dalam keadaan Masih kecil Namun Rasulullah S.W.T Selalu Mengingat Kepada Khadijah Wadi Allah Tuhan Dengan Mangkabah Dengan Jasa-jasa Khadijah Kepada Rasulullah S.W.T Dan juga Kepada dakwahnya Demikian pula Tidak ada Dari isteri Nabi S.W.T Yang memberikan Keturunan Kepada Nabi S.W.T Kecuali dari Khadijah Wadi Allah Maka Para pendengar Anas Radio Yang dimulakan Allah S.W.T Ini kisah dari Aisyah R.T Juga Menunjukkan Bagaimana Sekali lagi Yang namanya Kecemburuan Adalah Merupakan Hiasan Merupakan Sesuatu yang Semakin menambah Indahnya Rumah tangga Manakala itu Kemudian Tidak berlebihan Dan Juga sebagai Kawam Sebagai suami Juga tidak Mencikapi Hal itu Dengan Berlebihan Karena hal itu Merupakan Satu Yang manusiawi Dan itu Juga Terkait dengan Kecintaannya Seorang Istri Kepada Suaminya Maka Sebaliknya Juga Demikian Seorang Suami pun Juga harus Ada Cemburu Cemburu Meskipun Disini Kisah-kisahnya Dari Istri-istri Nabi Namun Demikian Juga Seorang Suami pun Juga harus Demikian Punya Rasa Empat Khususnya Kepada Istrinya Ini Demikian Pula Terkait Dengan Hurumat Din Hurumat Allah Subhanahu Wa ta'ala Kehormatan Kehormatan Agama Dan juga Akan Hak Allah Subhanahu Wa ta'ala Maka Tidaknya Seorang Suami Itu Juga Harus Jeli Harus Pekak Dalam Perkara-perkara Seperti Ini Jangan Kemudian Dibiarkan Istrinya Menjadi Tontonan Orang Jangan Dibiarkan Istrinya Bergandan Bertabar Rujj Kemudian Ditonton Orang Nasrullah Assalamuala Dan Sang Suami Membiarkan Begitu Saja Maka Hal Ini Kalau Kemudian Keburukan Keburukan Dibiarkan Dalam Rumah Tangganya Maka Suami Yang Seperti Ini Ada Dikatakan Rasulullah S.A.W. Sebagai Suami Yang Diyud Yang Allah Tidak Akan Melihat Orang Seperti Ini Nanti Diyumil Qiyamah Tidak Tidak Mau Melihat Dan Baginya Adalah Siksaan Yang Belih Diantaranya Adalah Diyud Dimana Tiga Orang Yang Allah Tidak Akan Mengajak Bicara Kepada Mereka Dan Bagi Mereka Adalah Siksaan Yang Belih Yang Pertama Dan Ini Semuanya Adalah Daringkup Rumah Tangga Yang Pertama Adalah Seorang Anak Yang Duhaka Kepada Kedua Orang Tuanya Ini Anak Kemudian Yang Kedua Seorang Istri Yang Tidak Saat Kepada Suaminya Dan Yang Ketiganya Seorang Suami Yang Diyud Yang Membiarkan Keburukan Keburukan Ada Dalam Rumah Tangganya Maka Jemaah Menakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Para pendengaran Nasradi Yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hal Inilah Yang Tentunya Menjadi Perhatian Bagi Kita Kesemburuan Yang Seperti Ini Adalah Sekali Lagi Selagi Itu Masih Dalam Kodidur Yang Dibenarkan Maka Insya Allah Ini Yang Tidak Menambah Kecuali Akan Semakin Indahnya Atau Semakin Baiknya Rumah Tangga Ini Manakala Itu Senantiasa Dinaungi Dengan Bimbingan Bimbingan Sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Kemudian Sisi yang lain Juga Dari Kisahnya Kisah Kisah Kecemburuan Kepada Khadijah Wadid Allah Hal ini Sebenarnya Nanti Nanti Akan Ada Kisah Yang Panjang Atau Kisah Yang Banyak Jadi Hal-hal Yang Seperti Ini Dimana Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Begitu Perhatiannya Dengan Keluarga Istri Istrinya Dan Itu Juga Satu Di Antara Yang Selayaknya Untuk Kita Berbuat Baik Kepada Mereka Yakni Sesuatu Hal yang Seorang Suami Seorang Kepala Rumah Tangga Untuk Berbuat Baik Kepada Kerabat Diantaranya Adalah Kerabat Istrinya Jadi Tidak Kemudian Setelah Diambil Putrinya Kemudian Sudah Menuntut Kepada Si Istri Untuk Tak Kepada Suaminya Kemudian Kepada Keluar Si Istri Tidak Terlalu Mengindahkannya Atau Bahkan Kemudian Tidak Pernah Diziarainya Atau Tidak Disambung Hubungannya Maka Hal ini adalah Sesuatu yang Kurang Baik Rasulullah S.A.W. Kita Lihat Meskipun Khadijah Itu Sudah Meninggal Menamun Setiap Setiap Kali Datang Dari Keluarganya Kepada Beliau Maka Beliau Menyambutnya Dan Menghormatinya Sampai Sampai Aisyah R. S.A.W. juga Semburunya Luar biasa Karena Bagaimana Rasulullah S.A.W. Baiknya Kepada Keluarga Khadijah Di antaranya Kisah ketika Saudara Saudara Saudaranya Khadijah S.A.W. S.A.W. H.A.W. Bintu Khawiyyid Juga Ngatakannya Alah Ketika Datang Dan S.A.W. Disambut Dengan Suka Cita Dan Senantiasa Sering Disebut Dan Menunjukkan Ikramnya Rasulullah S.A.W. Kepada Keluarga Istrinya Yang Dari sini Juga Selayaknya Seperti itu Sebagai Seorang Kauwang Sebagai Seorang Kepala Rumah Sangga Untuk Juga Meskipun Sebagai Seorang Laki-laki Kepaktinya Kepada Orang Tuanya Sendiri Kedua Setelah Kepada Allah S.A.W. Bukan Berarti Kepada Mertuanya Kepada Orang Tua Atau Keluarga Istrinya Ini Kemudian Disesial S.A.W. Maka Kita Lihat Bagaimana Contoh Contoh Teladan Dari Rasulullah S.A.W. Dalam Rumah Tangga Ini Dalam Bertaadud Juga Dalam Berpoligami Ini Juga Kita Lihat Orang Kadang Poligami Poligami Satu Yang Disunahkan Namun Cara Caranya Yang Dilakukan Terkadang Tidak Nyunah Tidak Sesuai Dengan Sunnah Ini Dengan Sembunyi Sembunyi Dengan Berbagai Hal Maka Kita Lihat Bagaimana Tuntunan Nabi S.A.W. Dalam Permasalahan Permasalahan Seperti Ini Bukan Kita Kemudian Melarang Orang Untuk Berpoligami Bertaat Tidak Namun Hendaknya Hal itu Semuanya Pun Juga Bagaimana Kita Lihat Contoh Dari Rasulullah S.A.W. Agar Senantiasa Sesuai Dengan Sunnah Sunnah Nabi S.A.W. Para Pendengar Anas Radio Yang dimulakan Allah S.W.T. Kemudian Pada Bab Berikutnya Imam Anasai Memberikan Satu Bab Tentang Pembelaan Dan ini Juga Kaitannya Dengan Hubungan Dalam Rumah Tanja Lagi-lagi Juga Riwayat Dari Aisyah Radiyallahu Ta'ala Anha Dari Orang Subair Dari Aisyah Radiyallahu Ta'ala Anha Yang Mengatakan Aku Tidak Tau Sampai Zainab Itu Masuk Kepadanku Dengan Tanpa Izin Dan Dia Ini Adalah Yang Paling Buat Aku Marah Artinya Pesaing Besarnya Sebagaimana Dulu Sudah Kita Bahas Zainab Binti Jahas Al-Qurashiyah Ini Radiyallahu Ta'ala Ini Dikatakan Aisyah Adalah Pesaing Beratnya Karena Banyak Mangkabah Beberapa Mangkabah Yang Dimiliki Wala Zainab Binti Jahas Radiyallahu Ta'ala Pertama Pernikahannya Itu disebut Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Dalam Al-Quran Dalam Surat Lahzat Kisahnya Dengan Zaid Bin Harith Yang Anak Adopsinya Rasulullah S.A.W Yang Menikah Dengan Zainab Ini Kemudian Berserai Perserai Yang Disebutkan Dalam Al-Quran Kemudian Setelah Itu Pernikahannya Juga Disebut oleh Allah Subhanahu Ta'ala Dalam Al-Quran Setelah Zaid Menyelesaikan Urusannya Dengan Zainab Ini Maka Ini Yang Menjadi Saya Demikian Pula Dengan Perangai Dan Berlaku Zainab Yang Baik Dermawannya Cepat Kepada Kebaikannya Dan Masya Allah Maka Ini Dikatakan Naisah Maka Ini Datang Kepada Aisyah Tanpa Seizinnya Kemudian Mengatakan Ya Rasulullah Hasbuka Iza Kalabat Laka Bnatu Abi Kulakar Zulayyataiha Thumma Akbalat Alay Jadi Kata Zainab Wahai Rasulullah Syukup Bagimu Jika Putrinya Abi Bakar Ini Aisyah Rasulullah Tuhan Membalikan Apa Lengannya Membalikan Lengannya Ini Kemudian Zainab Pun Datang Apa Yang ini Melihat Kepada Menghadap Kepada Aku Berpaling Darinya Kata Aisyah Aku Berpaling Darinya Sampai Rasulullah S.W. Mengatakan Duna Kifantosuri Duna Kifantosuri Ayo Rasulullah Meminta Kepada Aisyah Untuk Membalas Menjawab Apa Yang dikatakan Oleh Zainab Ini Sampai Sampai Kemudian Kata Aisyah Aku pun Menghadapinya Sampai Aku Melihatnya Ludah Yang ada Di mulutnya Itu Kering Dan Mata Ruddu Alaya Syai'an Dan Dia Tidak Bisa Membantah Kepadaku Sedikit Pun Maka Aku Melihat Nabi Alihi S.W. Yatahallal Wajahu Wajuhu Yani Aku Melihat Nabi Alihi S.W. Wajah Wajahnya Bersinar Ketika Aisyah Wadi Allah Ta'ala Membalas Apa Yang Dikatakan Zainab Radiyallahu Ta'ala Maka Ini Rasulullah S.W. Kemudian Juga Pada Riwayat Berikutnya Limam Nasa'i Pun Juga Mengulang Pada Riwayat Yang Sama Ini Dari Kisah Kedatangan Zainab Kepada Aisyah Radiyallahu Ta'ala Kemudian Mengatakan Apa Yang Dikatakannya Tadi Maka Jawa Melihatkan Allah S.W. Pendengar Anas Radio Dimanapun Anda Berada Maka Ini Kita Lihat Seperti Itu Dalam Apa Namanya Dua Orang Istri Yang Tentunya Saling Berseteru Saling Bersaing Bukan Berseteru Tapi Bersaing Ini Maka Itu Dilihat Oleh Rasulullah S.W. S.W. Kemudian Namun Tidak sampai Kemudian Berlebihan Kemudian Aisyah Al-Imam Al-Nasai R.A. Juga Membawakan Kisah Yang lain Lagi Dari Kisah Aisyah R.A. Mengunjunginya Kala Zaratna Saudah Yawman Fajalasa Rasulullah S.W. Baini Wabainaha Saudah Suatu hari Mengunjungi Kami Dan Rasulullah S.W. Duduk Antara Aku Dengan Dia Tengah-tengah Salah Satu Dari Kedua Kakinya Ini Ada Di Pangkuanku Dan Kaki Beliau Yang lainnya Itu Ada Di Pangkuannya Saudah Kemudian Kata Aisyah Aku Buatkan Untuknya Aku Buatkan Untuknya Untuk Saudah Ini Makanan Harirah Atau Khazirah Ini Adalah Apa Namanya Kalau Kita Mungkin Cincang Jadi Daging Yang Botong Kecil Kecil Dimasak Dengan Air Yang Banyak Ketika Sudah Masak Kemudian Disambur Dengan Dakik Dengan Apa Namanya Tepung Apa Apa Yang Kemudian Jadi Seperti Asida Ini Jelas Badan Hal ini Aisyah Radiyallahu Ta'ala Membuat Makanan Untuk Saudah Ini Fakult Kata Aisyah Kuli Makan Fakabat Saudah Menolak Untuk Makan Fakult Maka Kata Aisyah Katakan Kepada Dia Lita Kuli Atau La Altah La Altah Lawajhat Kata Aisyah Berikan Warning Katakan Kamu Makan Atau Saya Oleskan Ke Wajahmu Fakabat Maka Saudah Pun Tetap Menolak Fakartu Minal Qas Asyiyan Maka Aku Ambil Sedikit Dari Nampan Itu Makanan Itu Fala Taktub Wajah Kemudian Aku Tuangkan Dioleskan Di Wajahnya Saudah Ini Farofa Rasulullah S.A.W. Rijlahu Minhajriha Dan Terus Maka Rasulullah S.A.W. Mengangkat Kakinya Dari Pangguan Saudah Ini Dengan Dengan Apa yang dilakukan oleh Aisyah R.A.W. Kemudian Juga Berbalik Sebaliknya Saudah pun Juga Ngambil Itu Adonan Dari Nampan Itu Diambil Juga Kemudian Dioleskan Di Wajahnya Aisyah Saling Apa Namanya Saling Mengoleskan Dari Makanan Itu Dari Tepung Adonan Makanan Rasulullah S.A.W. Melihat Seperti itu Tertawa Ini Dua Istri Yang saling Begitu Dari Rasulullah S.A.W. Rasulullah S.A.W. Tertawa Maka Tiba-tiba Ternyata Ada Umar Ibn Khattab R.A.W. Mengatakan Ya Abdallah Ambar Manggil Manggil Anaknya Wahyu Abdallah Ambar Wa Abdallah Ambar Maka Kemudian Rasulullah S.A.W. Mengatakan Kepada Kami Berdiri Kajian Berdua Meritakan Aisyah Dan Saudah Untuk Berdiri Dan Membasuk Kedua Wajahnya Maka Tidak Lama Kemudian Sahabat Semuanya Masuk Para Pendengar Nasradi Yang dimulakan Allah S.W.T Ini Kisah-kisah Yang Unik Dari Apa Yang Terjadi Di Antara Para Istri Nabi S.A.W. Yang Tentunya Hal Seperti Ini Kita Lihat Tidak Adanya Ketersinggungan Dan Tidak Ada Saling Menyadari Satu Dengan Yang Lain Maka Hendaknya Pun Juga Seperti Itu Khususnya Bagi Orang-orang Yang Atau Bagi Para Ummahat Atau Para Istri Istri Yang Dipoligami Oleh Suaminya Kita Lihat Bagaimana Rasulullah S.A.W. Seperti Itu Dengan Para Istrinya Dan Kita Lihat Bagaimana Para Istri Nabi S.A.W. Di Hadapan Rasulullah S.A.W. Sebagai Suaminya Ini Maka Ini Untuk Saling Bisa Membela Diri Namun Juga Tentunya Tidak Saling Membela Diri Yang Kemudian Berlebihan Dan Dari Kisah-kisah Ini Semuanya Tentunya Juga Diambil Betapa Kemesraan Senantiasa Dijaga Dalam Rumah Tangga Meskipun Mungkin Ada Kecemburuan Ada Persaingan Namun Dalam Hal Ini Kemesraan Senantiasa Itu Dijaga Dalam Rumah Tangganya Dan Juga Tidak Dibiarkan Ada Celah-celah Yang Kemudian Setan Itu Bisa Masuk Di Dalamnya Yang Kemudian Bisa Memporak Perandakan Segalanya Maka Dalam Hal Ini Para Pendengar Angas Radio Dimulakan Allah Subhanahu Wata'ala Kalau Memang Mau Berpoligami Lihat Bagaimana Cara Yang Dilakukan Rasulullah Sallallahu Sallam Tidak Kemudian Sembunyi Sembunyi Apalagi Sampai Harus Ngapusi Harus Menipu Dulu Harus Ngibul Dulu Kesana Kemari Seperti Yang Dilakukan Sebagian Orang Maka Seperti Sunnah Siapa Kalau Poligaminya Iya Sunnah Tapi Cara-caranya Yang Dilakukan Atau Kemudian Setelah Itu Ini Kadang Tidak Sesuai Dengan Yang Dituntunkan Oleh Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Maka Dan Ini pentingnya Untuk Kemudian Menjaga Keberlangsungan Dalam Rumah Tangga Karena Sekali Lagi Dalam Kita Rumah Tangga Tentunya Kita Menginginkan Adanya Ketenangan Hidup Ketenangan Hati Ketenangan Jiwa Masih Sayang Juga Tapi Kalau Kemudian Berpoligami Ternyata Kemudian Menjadi Perahara Kita Tentunya Ada Hal-hal Yang Kurang Beres Dalam Menegakkan Dari Sunnah Sunnah Nabi Sallallahu Sallam Sampai Kemudian Terjadi Apa Yang Terjadi Apalagi Kemudian Ada Penipuan Ada Ngibul Dan Lain sebagainya Maka Ini Kita Lihat Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Melihat Sikap-sikap Kepada Para Istrinya Untuk Bagaimana Bisa Menjadi Penengah Yang Baik Bahkan Bisa Sepertinya Kita Lihat Bagaimana Hubungan Mesranya Rasulullah Sallallahu Sallam Dan Dalam hal ini Rasulullah Masih bisa Tertawa Meskipun Pada Saling Baku Oles Saling Mengoles Saling Masya Allah Ini Satu Kemesraan Yang Senandiasa Dijaga Oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Dalam Rumah Tangganya Tentunya Itu yang Kita Harapkan Kemudian Para Pendengar Anas Radio Yang Dimuliakan Allah S.W.T Selanjutnya Al-Imam An-Nasai Membawakan Bab Al-Istighar Yang Tentang Semangga Diri Beliau Bawakan Riwat Dari Anas Wadiyallahu Tuhan Yang Mengatakan Tentunya Ini Kebanyakan Riwat Dari Anas Anas Yang Melayani Rasulullah S.W.T Jadi Selalu Banyak Mengerti Bagaimana Keadaan Dan Kondisi Rumah Tangga Rasulullah S.W.T Karena Beliau Yang Melayani Rasulullah Berikan Khidmah Dimana Anas Radiyallahu Ta'ala Menceritakan Kanat Zainab Tafharu Ala Nisa Nabi S.W.T Annalaha Ankahan Minas Sama Wafiha Nazalat Ayatul Hijab Bahwa Zainab Ini Selalu Membanggakan Kepada Para Istri Istri Nabi Yang Lain Dan Sebagaimana Tadi Yang Sudah Kita Bahas Bahwa Ini Adalah Khusum Nya Aisyah Ini Pesaingnya Aisyah Zainab Binti Jahas Dimana Bahwa Allah S.W.T Menikahkan Dirinya Itu Dari Langit Karena Pernikahannya Dari Sebut oleh Allah S.W.T Pada Ayat Surat Al-Ahzab Tadi Kata-kata Kami nikahan Engkau Dimanya Supaya Tidak ada Rasa berat hati Bagi orang-orang Mumin Untuk Menikahi Istri Dari Anak Adopsinya Ini Manakala Mereka Telah Menceritannya Artinya Disini Juga Mengambil Saida Bahwa Anak Adopsi Itu Adalah Orang Lain Bukan Siapa Siapa Lagi Mereka Adalah Orang Lain Bukan Mahrum Bukan Ahli Waris Juga Tidak ada Hubungan Apa-apa Hanya Hubungan Eksan Saja Hubungan Baik Saja Semata-mata Karena Hubungan Baik Saja Bukan Tidak ada Hubungan Yang lain Maka Ini Dari Kisahnya Zainab Yang Dia Selalu Bangga Membanggakan Dari Dari Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon maaf Bagi para Pendengar Anas Radio Dimanapun Anda Berada Tadi kami Sedikit Ada Gangguan Teknis Dari Pihak Al-Ustaz Muhammad Naim Dan Alhamdulillah Sekarang kami Sudah Terhubungkan Kembali Dan Insyaallah Akan kami Lanjutkan Kembali Acara Yang Tadi Tertunda Kita Sapa terlebih dahulu Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Ustaz Mungkin Bisa Dilanjutkan Baik Bismillah Bismillah Rahman Rahim Para pendengar Anas Radio Yang dimulakan Allah SWT Saya minta maaf Yang sebesar-besar Banyak Atas Gangguan ini Sedikit gangguan ini Kita menjelaskan Pembahasan kita Dari apa yang Dikisahkan Dari Anas Malik Tentang Berbangganya Zainab Kepada Para istri-istri Nabi yang lain Dengan Pernikahannya Disebutkan Allah SWT Dalam Al-Quran Dan juga Pada beliulah Juga Turun Ayatul Hijab Ini juga Pada kitahnya Zainab Bini Zahj Maka Hal ini Juga merupakan Satu hal yang Tentunya Mesti dibahami Dengan baik Artinya Mensikapi Hal-hal yang Seperti ini Ini Hendaknya Jangan Berlebihan Malum Bagi Seorang Suami Yang memiliki Istri Lebih dari Satu Tentunya Di antara Mereka Ada persaingan Dan ini Kita lihat Pada istri-istri Nabi Ada yang Hissara 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 Hal-hal yang Seperti ini Ini Tentunya Harus Dipelajari Dengan baik Agar bagaimana Kita lihat Rasulullah Sallallahu Melihat Dengan apa Yang terjadi Di antara Para istrinya Ini Kemudian Juga Pasih Kisahnya Anas Malik Yang Yang Alimam 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 Dari Dari Abdurrazzar Dari Mahmar Ibn Rashid Dari Sabit Al-Bunani Dari Anas Ibn Malik Radiyallahu Ta'ala Mengatakan Balaga Safiyyah Anas Hissara Kala Ibnatu Yahudi Sampai berita Kepada Aish Kepada Safiyyah Safiyyah Bintu Huyye Ibn Akhtar Bahwa Ahas Safiyyah Radiyallahu Ta'alan Hum Jami' Radiyallahu Ta'alan Huna Jami' An Ini Mengatakan Kepada Safiyyah Ibnatu Yahudi Anak Yahudi Maka Dikatakan Seperti itu Safiyyah Pun Menangis Kemudian Nabi Alayhi S.A.W. Masuk Kepada Safiyyah Ini Dan Bertanya Mayuk Kik Ketika Mendapati Safiyyah Dalam Kadang Menangis Apa Yang Menyebabkan Kau Menangis Kata Safiyyah Kata Safiyyah Ibn Yahudi Safiyyah Mengatakan Badaku Aku Anak Yahudi Nah Tentunya Ini Adalah Satu Pelajahan Satu Bentuk Pelajahan Jadi Karena Itu Safiyyah Menangis Maka Nabi Al-Ini S.A.W. Menghiburnya Dan Juga Supaya Membalas Dan Juga Supaya Berbangga Rasulullah Mengatakan Inna Inna Kala Abnatu Nabi Engkau Adalah Putri Nabi Wa Inna Ammaka Nabi Sesungguhnya Pamanmu Itu Nabi Wa Inna Ammaki Nabi Sesungguhnya Pamanmu Itu Nabi Wa Inna Kila Tahta Nabi Dan Engkau Sekarang Juga Menjadi Istri Seorang Nabi Maka Dengan Apa Lagi Engkau Berbangga Ini Keharusan Engkau Berbangga Anak Dari Keturunan Nabi Dan Juga Menjadi Istri Seorang Nabi Kemudian Rasulullah S.A.W. Menghibur Kepada Safiyyah Juga Memberikan Mengingatkan Kepada Hufah Dengan Mengatakan Ittaqillaya Hufah Bertaqwala Kepada Bertaqwala Kepada Allah Supaya Jangan Melakukan Hanya Seperti Itu Artinya Kita Lihat Rasulullah S.A.W. Bagaimana Menyeimbangkan Keadaan Dan Bagaimana Menenangkan Suasana Agar Semuanya Itu Bisa Berjalan Dengan Baik Dan Tidak Dibiarkan Perseteruan Itu Terus Berlanjut Lebih Lagi Tidak Diberikan Celah Untuk Syaitan Itu Kemudian Masuk Di Dalamnya Dan Tentunya Dari Kisahnya Sofiyah Binti Huyah Ibn Aqtab Ini Sebenarnya Kalau Kemudian Dibahas Ini Satu Hal Yang Sangat Memberikan Fa'idah Kepada Kita Bagaimana Pernikahan Sofiyah Dengan Rasulullah S.A.W. Dan Juga Bagaimana Komunikasi Yang Rasulullah S.A.W. Sampaikan Kepada Sofiyah Ini Yang Kalau Seandainya Sofiyah Mau Cerita Kepada Kita Ini Menjadi Ilmu Komunikasi Yang Menjadi Rujukan Ilmu Komunikasi Yang Baling Besar Bagaimana Tidak Dimana Sofiyah Ini Sekali Lagi Kembali Kepada Masalah Tadi Bahwa Sofiyah Dengan Apa Yang Dikatakan Oleh Hafsah Masing-masing Semuanya Memiliki Keutamaan Masing-masing Memiliki Kelebihan Dimana Tentunya Sekali Lagi Kisahnya Pemikahan Sofiyah Ini Juga Ini Kalau Sofiyah Menceritakan Bagaimana Komunikasi Yang Diberikan Tentunya Secara Manusia Kita Lihat Orang Tuanya Dari Madinah Diusir Sampai Ke Khaybar Kemudian Khaybar Keluarganya Dihabisi Dan Seterusnya Sampai Kemudian Bagaimana Bisa Menjadikan Sofiyah Ini Mukne Mau Terima Dengan Apa Namanya Keberadaan Nabi Sallallahu Sallam Dan Rasulullah Tidak hanya Menikainya Tidak hanya Kemudian Sofiyah Ini Mau Masuk Islam Tapi Mau Dipersunting Rasulullah Sallallahu Sallam Padahal Seorang Wanita Bagaimana Membalikkan Keadaan Yang Kalau Kemudian Kita Berpikir Dengan Rasional Orang Sekarang Tentunya Atau Dengan Pikiran Kita Mungkin Dendam Atau Mungkin Dan Lain Sebagainya Namun Kita Lihat Bagaimana Dalam Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Memberikan Komunikasi Yang Baik Sampai Kemudian Sofiyah Mau Masuk Islam Dan Mau Dipersunting Oleh Nabi Sallallahu Dan Ini Tentunya Adalah Tentunya Yang Rahasia Di sini Adalah Bagaimana Komunikasi Dan Tentunya Dalam hari ini Ilmu Komunikasi Inilah Bagaimana Komunikasi Seorang Suami Dengan Istri Ini Yang Hendaknya Senang Biasa Terjaga Hendaknya Senang Biasa Terjadi Dengan Baik Jangan Sampai Kemudian Termutus Komunikasinya Atau Apalagi Kemudian Terjadi Mis Komunikasi Yang Tentunya Ini Akan Menyebabkan Prasangga Prasangga Yang Kurang Baik Dan Juga Akan Menyebabkan Syaitan Pun Juga Mengerumuninya Kemudian Berikan Berbagai Bisikan Yang Kemudian Bisa Menjadi Perahara Pada Rumah Sangganya Ini Maka Ini Dari Kisah Ini Semuanya Perlu Diingat Bahwasannya Masing Masing Manusia Itu Tentunya Memiliki Kelebihan Ada Keutamaan Yang Tidak Ada Bagi Kita Untuk Kita Banggakan Melebihi Dari Kebanggaan Kita Menisbatkan Diri Kita Kepada Islam Kalau Mereka Para Istri Nabi Jelas Tapi Kalau Kita Orang Orang Sekarang Ini Yang Tentunya Jauh Dari Keutamaan Mereka Dari Kelebihan Kelebihan Yang Ada Pada Mereka Namun Kita Ada Kelebihan Yang Harus Senang Biasa Ada Pada Setiap Hati Kita Sebagai Seorang Muslim Seorang Mumin Seorang Isteri Atau Sebagai Seorang Suami Adalah Penisbatan Kita Kepada Islam Maka Ini cukup Sebagai Kebanggaan Bahwa Kita Adalah Seorang Muslim Kita Seorang Mengikut Nabi Yang Kita Harus Berbangga Dengan Mencari Kebibaban Itu Dengan Islam Dengan Kembali Kepada Tuntunan Rasulullah Sallallahu Maka Kalau Tidak Dengan Itu Apa Yang Mau Kita Banggakan Kedudukan Harta Kecantikan Kegagahan Yang Semuanya Itu Akan Sirna Begitu Saja Maka Kita Ambil Perkatanya Umar Mengatakan Nahnu Nahnu Qawmun Azan Allahu Bil Islam Kami Adalah Satu Qawmun Yang Allah Subhanahu Wa Tala Mulihakan Kami Dengan Islam Maka Kalau Seandainya Kami Mencari Kemuliaan Dari Selain Islam Pasti Allah Akan Menghinakan Kepada Kami Maka Ini Menjadi Manhaj Jadi Prinsip Bagi Kita Bahwa Islam Adalah Menjadi Kebanggaan Bagi Kita Untuk Kita Senang Biasa Merujuk Dalam Semua Perkara-perkara Kita Kembali Bagaimana Tuntunan Islam Dengan Perantaran Rasul Alhamdulillah Khususnya Dalam Menangani Kasus-kasus Dalam Rumah Tangga Kita Agar Kita Kembali Kepada Bagaimana Tuntunan Rasul Allah Ini Para Pendengar Yang Kita Bahas Kesempatan Malam Hari Ini Sekali Lagi Kita Mohon Maaf Yang Sebesar-besarnya Atas Kekurangan Dan Keterbatasan Yang Ada Dan Keterputusan Dari Kajian Kita Malam Hari Ini Mudah-mudahan Allah 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 Senang Memberikan Taufiq Dan Bimbingan Kepada Kita Meskipun Dalam Kondisi Seperti Ini Mudah-mudahan Allah Senang Diasa Memberikan Kemudahan Kemudahan Bada Kita Untuk Kita Senang Diasa Menelaah Mengkaji Mengilmui Dari Tuntunan Sunnah-sunnah Nabi Alayhi S.A.W. Khususnya Dalam Rumah Tangga Kita Kemudian Allah S.W.T. Mudahkan Kepada Kita Untuk Kita Senang Diasa Bisa Mengamalkannya Merealisasikan Dalam Rumah Tangga Kita Dan Dalam Sisi Kehidupan Kita S.W.T. S.W.T. Asyad An-la Illahi Inan Astaghfirullah Bilaik Wa Bilaik Taufiq S.W.T. Al-Nabi Muhammad Wa Al-Ali Wa As-S.W.T. Wa Al-Hamdu Lillahi Rabbil Alamin Wa Jazakum Allahu Khair Al-Fusin Al-Istima'a Wa Barakallahu Fikum Wa Fikum Barakallahu Jazakum Allah Heran Kita Ucapkan Kepada Ustaz Muhammad Naim Hafiz Allah Ta'ala Dan Demikian Tadi Acara Inti Untuk Pembahasan Kitab Isyaratun Nisha Yang Insya Allah Akan Dilanjutkan Di Pekan Yang Datang Dan Saat Ini Kita Masuk Kepada Sesi Tanya Jawab Alhamdulillah Set Ini Sudah Banyak Masuk Pertanyaan Untuk Pertanyaan Pertama Dari Ibu Teti Melalui Skype Set Maaf Mau Bertanya Apakah Diperbolehkan Seorang Laki-laki Memberikan Atau Menyerahkan Mahal Kepada Calon Perempuan Sebulan Sebelum Pernikahan Hal itu Dilakukan Karena Sang Calon Ingin Melunakkan Hati Sang Ayah Calon Istri Silahkan Bismillah Assalamuala Assalamuala Waala Alihi Wa Assalamuala Waala Wabak Yang Seperti InsyaAllah Tidak Mengapa Tidak Mengapa Untuk Mendahulukan Mahar Membayar Mahar Sebelum Acara Akad Nikah InsyaAllah Tidak Tidak Bertentangan Dan juga Apalagi Disini Ada Masrahat Untuk Melunakkan Hati Kedua Orang Tua Sama Istri Klopo Klopo Sekarang Selalu Memikirkan Kelakuan Kakak Ipar Saya Menurut Saya Tidak Tahu Terima Kasih Atas Kebaikan Ibu Saya Pertanyaannya Bagaimana Menyadarkan Kakak Ipar Saya Agar Dia Minta Maaf Kepada Ibu Saya Dengan Catatan Sekarang Kami Tinggal Berdekatan Atau Bertetangga Kakak Ipar Selalu Kakak Ipar Saya Selalu Pamit Kalau Berangkat Kerja Sekarang Sudah Tidak Ibu Saya Jadi Merasakan Sekali Silahkan Yang Seperti Ini Ini Tentunya Kembalinya Kepada Awam Tadi Kepada Pimpinan Kepada Suaminya Ini Untuk Bagaimana Dipahamkan Kalau Terjadi Seperti itu Kadang Terjadi Dan itu Sering Kasus-kasus Terjadi Antara Ibu Mertua Dengan Sang Istri Antara Perempuan Kadang Terjadi Seperti itu Maka Seperti ini Hendaknya Kembalinya Kepada Kawangnya Bagaimana Suaminya Itu Kemudian Untuk Melunakkan Atau Untuk Mengingatkan Kepada Istrinya Ini Agar Berlaku Baik Kepada Keluarga Suaminya Karena Baiknya Seorang Istri Kepada Keluarga Suami Ini Juga Berarti Baik Kepada Suami Dan Baik Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Karena Itu Yang Diperintahkan Jangan Kemudian Mau Kepada Suaminya Tidak Mau Kepada Keluarganya Seperti ini Tidak Benar Maka Seperti ini Adalah Kembalinya Kepada Kepala Rumah Tandanya Dan Kalau Itu Yang Terjadi Antara Suami Dengan Mertua Perempuan Juga Sama Maka Kembalinya Adalah Bagaimana Mengingatkan Tidak Tidak Kepada Si Perempuannya Tapi Adalah Kepada Kewamnya Bagaimana Pimpinan Rumah Tangganya Ini Untuk Bisa Melunakkan Dan Juga Bisa Bisa Mengembalikan Agar Hubungannya Bisa Kembali Baik Maka Bagaimana Manajernya Untuk Memanaj Kembali Dari Hal-hal Yang Tentunya Tidak Layak Untuk Terjadi Hal-hal Seperti Ini Meskipun Kadang-kadang Sepele Namun Juga Menyakitkan Maka Kepada Penanya Ini Tidaknya Bagaimana Untuk Bermusyawah Dengan Suami Tadi Dengan Kakaknya Itu Untuk Kemudian Bagaimana Mengingatkan Kepada Istrinya Atau Kalau Itu Terjadi Ada Pada Sang Suami Tadi Untuk Bagaimana Karena Tampuk Pimpinannya Ada Bagaimana Untuk Menyelesaikannya Adalah Kepada Si Kawam Ini Kepada Pimpinan Rumah Tanggan Ini Ini Baik Pertanyaan Selanjutnya Dari Ibu Stella Di Cibubur Saya Mau Bertanya Ustadz Bagaimana Menyikapi Suami Yang Belum Sepenuhnya Sadar Akan Tanggung Jawab Dunia Akhirat Terkadang Saya Selalu Kesal Suami Pun Seperti Tidak Menyadari Bahwa Beliau Adalah Seorang Kepala Rumah Tangga Yang Harus Menjadi Panutan Anak Anak Dalam Rumah Tangga Saya Apa Yang Harus Saya Lakukan Lagi Bila Selama 17 Tahun Saya Sudah Berusaha Memperbaiki Keadaan Yang Udah Ada Karena Terkadang Terbesit Terasa Ingin Mengakhiri Biduk Rumah Tangga Ini Mohon Pencerahannya Ustadz Karena Saya Jujur Kasihan Dengan Anak Anak Yang Mendambakan Figur Seorang Bapak Yang Baik Baik Hal Ini Pertama Tidaknya Banyak Berdoa Kepada Allah Untuk Senang Biasa Mendoakan Kepada Ya Para pendengaran Radio Kami Terputus Kembali Hubungannya Dengan Ustadz Mohamad Nain Semit Kepada Kepada Mendoged Sabah Kepada Empat Kepada Medi Kepada Kepada selamat menikmati 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 Ibu senantiasa berusaha untuk bagaimana menyadarkan sang suami ini. Dan insyaAllah ta'ala, Bersama kesulitan-kesulitan itu pasti akan ada kemudahan. Dan jangan berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka banyak-banyak mohon minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan kepada ibu dan untuk keluarganya. Dan kami juga mendoakan, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada suami ibu. Dan juga memberikan bimbingan kepada keluarga ibu semuanya. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan keluarga ibu menjadi keluarga yang islami. Menjadi keluarga yang benar-benar bisa membawa islami dari risalah Rasulullah s.a.w. Wallahu ta'ala alam. Semoga bisa menjadi pencerahan untuk ibu Stella di Cibubur. Untuk pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Ummu Afkar di Serang, Banten. Adik Ana dapat hadiah motor dari sebuah bank. Mau dijual dan uangnya dibagi-bagi. Anak-anak Ana dapat bagian. Bagaimana sikap Ana Ustadz boleh diterima? Atau kalau tidak bagaimana menjelaskan ke anak-anak dan menolak pemberian adik tersebut? Silakan Ustadz. Ini pemberian dari bank. Tentunya adalah tidak lepas dari perkara-perkara riba. Dan itu adalah kita tahu. Kalau kita tahu seperti itu, kita tidak boleh menerimanya. Meskipun dalam hal ini, sebagian ada mengatakan bahwasannya al-ismu al-lubashir. Al-ismu al-lubashir. Dosa itu kepada yang berhubungan langsung. Namun kita lebih ikhtiar dan lebih hati-hati dari perkara-perkara seperti ini. Karena yang namanya riba ini sangat mengerikan. Dosanya adalah sangat mengerikan. Satu dirham riba, sama dengan 35 zina. Ini baru satu dirham. Bagaimana kalau jutaan? Jutaan dirham. Ini nas'adullah s.a.w. Al-Fina'udzubillah s.a.w. Maka hal ini tentunya juga harus kita jaga diri. Anak dan keluarga kita dari perkara-perkara riba. Atau dari apa yang masuk dalam perut kita dan perut keluarga kita. Dari hal-hal yang tidak dihalalkan oleh Allah s.w.t. Kemudian, kasus dalam masalah ini. Ini hendaknya tentunya bagaimana. Pertama adalah menjelaskan kepada sang adik tadi. Untuk kemudian, kalau bisa ditolak-tolak ini. Adalah untuk bagaimana menolak pemberian itu dengan baik. Mau menolak, kemudian memberitahu tentang perkara itu. Jadi, ambil kepada sumbernya. Dan ini kalau sumbernya itu sendiri mau sadar. Maka insya'Allah s.a.w.t. yang lainnya tidak akan terkena imbasnya. Dan ini masya'Allah. Jadi, insya'Allah kalau kemudian bisa mengambil petunjuk, mengambil nasihat. Maka ini adalah satu kebaikan. Yang ini adalah tentunya lebih baik dari humurin na'am. Ini satu kenikmat yang besar. Maka menjelaskan kepada anak-anak ini. Ini yang pertama adalah kepada adiknya tadi. Untuk bagaimana jangan memberi pemberian yang seperti itu. Karena hal ini adalah suatu hal yang tidak dibenarkan. Kemudian, yang kedua kalau ternyata... Ini kan baru saja baru mau dijual itu belum bagi-bagi. Ini belum bagi-bagi. Maka, sebelum dibagi-bagi itu juga diberitahu kepada anak-anak. Tentang beratnya dosa riba. Dan juga makan dari hasil riba. Supaya anak-anak itu sendiri juga sadar. Tidak hanya akan menolak dari pemberian sang adik tadi. Tapi juga akan lebih hati-hati dari perkara-perkara yang... Atau dari barang-barang yang masuk dalam perutnya. Bukan hanya dalam masalah riba saja. Tapi juga perkara-perkara yang lain. Maka ini... Pertama, kalau bisa menasihati kepada si adik tadi. Ini tentunya akan lebih baik. Dan supaya yang di bawahnya tidak akan kena. Kemudian, kalau belum terjadi. Maka juga ini penting diingatkan kepada anak-anak. Untuk dengan hati-hati dengan perkara-perkara yang tidak baik. Apalagi kalau itu adalah... Tahu dari riba. Maka diberitahu kepada anak-anak. Agar mereka tidak terbiur dengan... Persunting aswad yang diidam-idamkannya itu. Dengan cara tadi. Dengan mudah-mudahan diberikan kemudahan. Dalam wasilah untuk bagaimana... Mendapatkan riba dari... Sang... Salam... Dari keluarga... Si akhwat ini. Wallahualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, Ust. Pertanyaan selanjutnya. Dari seorang wanita di Tangerang, Banten. Aku punya usaha. Itu toko fashion. Dulu sangat ramai. Banyak pelanggan. Juga pengunjung. Tapi sepertinya ada yang tidak suka dengan kesuksesan aku. Ada hal-hal aneh yang aku rasakan. Tapi aku tidak merasa takut. Karena aku punya Allah yang insya Allah selalu melindungiku. Tapi lama-kelamaan aku jenuh dan bosan dibuatnya. Berbagai cara sebisa mungkin aku tepis semua dengan doa-doa kepada Allah. Dan yang aku butuhkan... Dan yang aku butuhkan, semoga Ust. membantu doa untuk aku. Semoga usahaku bisa seperti yang dulu. Dan aku ingin Ust. memberi tuntunan apa yang harus aku lakukan. Silahkan Ust. Semoga Allah SWT memudahkan kepada Anda dengan apa yang disahakannya. Kemudian yang kedua, hendaknya memohon kepada Allah SWT agar tidak terperdaya. Atau tidak kemudian menjadikan timbangan hidupnya itu semata-mata dengan kesuksesan dalam usaha. Karena itu belum tentu Allah SWT mahatau. Bajangan masalahan hambanya. Boleh jadi ketika, apa namanya, ketika diberi kesuksesan. Mungkin tidak masalah hak. Akan menjadi lalai. Kemudian memilihkan agamanya. Boleh jadi. Allah SWT mahatau. Maka, seperti itu hendaknya, diambil ibrah dan pelajaran. Bahwa senang dan susahnya seorang muslim adalah merupakan ujian. Namun juga sisi yang lain, senang dan susahnya seorang muslim adalah merupakan kebaikan. Manakala kita bersabar dan kita bersyukur. Bersabar saat kalah mendapatkan berbagai ujian, seperti yang dialami oleh Anda ini, oleh penanyaan ini dari Tangerang. Demikian pula, hendaknya bersyukur. Ketika Allah SWT memberikan kemudahan-kemudahan baik itu dalam dunianya. Demikian pula dalam agamanya. Tapi yang jelas, mudah-mudahan dunia itu atau usaha yang Anda lakukan, mudah-mudahan tidak melalaikan. Atau mungkin boleh jadi, sebab-sebab seperti itu kenapa usahanya kemudian menjadi, apa namanya itu, istilahnya tersendak. Jangan kemudian kita mencari kambing hitam. Maka tentunya adalah seharusnya kita kembali kepada diri kita sendiri, barangkali ada yang tidak beres dari diri kita. Kenapa terjadi seperti itu? Karena mungkin ada sesuatu dari hak-hak Allah yang kita tidak tunaikan. Atau mungkin ada-ada hak manusia yang juga belum kita tunaikan. Atau Allah SWT menguji dengan ujian-ujian itu. Karena manakala dengan iman dan taqwa yang tidak dikotori dengan apapun, maka insyaAllah ta'ala keberkahan-keberkahan dari langit dan dari bumi akan turun. Sebagaimana dijajikan oleh Allah SWT. Seandainya penduduk negeri, penduduk kampung itu mereka beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, pasti kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Mungkin sisi ini yang mungkin ada kekurangan. Iman kita, ketakuan kita, mungkin tersemar, atau tergores, atau bahkan mungkin beberapa kali ada hal-hal yang menudainya. Ya ini hendaknya juga kita muha asyaAllah. Kita senang biasa yang terospeksi diri kita. Ada hal-hal yang gulang beres. Maka mudah-mudahan setelah itu, kemudian Allah SWT akan memberikan yang terbaik. Sekali lagi susah ataupun senang, itu adalah semuanya bagi seorang mu'min adalah baik. Manakala senang biasa bersabar dan bersyukur. Wallahutana. Baik, untuk selanjutnya dari Ibu atau Mbak Ana di Semarang. Ustaz, ada yang ingin saya tanyakan. Saya sudah berumah tangga 13 tahun lebih. Tapi selama ini saya merasa suami tidak menghargai saya, padahal saya juga bekerja, atau ikut menopang kebutuhan rumah tangga. Suami orangnya keras, pemarah, setiap kata-katanya lebih sering menyakitkan. Jika mengingatkan, menegur, dan lain-lain, selalu dengan kata-kata yang nyelekit, kasar, dan suara yang keras. Bahkan suami suka mencelak keluarga saya, bapak, ibu, atau adik-adik saya, dengan kata-kata nyelekit. Sering akhirnya, sering saya tidak terima. Tapi kalau saya jawab, dia tambah marah dan ngatain saya berani sama suami. Akhirnya saya hanya bisa nangis. Dia juga jarang mau silaturahmi. Ke rumah orang tua saya aja jarang sekali. Kalau terpaksa baru mau. Padahal cuma jarak satu kilometer dari tempat kami. Saya tinggal di rumah mertua. Pernah karena saking jengkelnya, ibu saya menyuruh saya cerai aja. Tapi saya tidak tega lihat anak-anak. Suami tidak pernah main tangan. Tapi satu kata aja yang keluar dari murudnya, rasanya hati ini kayak diiris-iris. Berapa kali saya pernah pulang ke rumah orang tua, karena saking tidak kuatnya, terus suami jemput, kita baikan lagi. Tapi cuma baik sebentar, lalu selalu aja berulang seperti itu lagi. Sepertinya saya sudah capek, saya sudah berusaha sabar, tapi suami tidak berubah. Mohon solusinya, Ustaz. Terima kasih banyak. Semoga Allah SWT memberikan yang terbaik kepada ibu atau kepada mbak Ana di Semarang ini. Dan mudah-mudahan, manakala mbak Ana atau ibu Ana ini senang biasa bersabar dan ikhtisab kepada Allah SWT. Mudah-mudahan itu menjadi kebaikan baginya. Kemudian, solusi dari masalah ini, yang pertama, kenapa suami bisa seperti itu? Ini tentunya adalah karena, saya yakin itu adalah karena jauh dari agama. Atau kurang pengetahuan-pengetahuan agamanya. Karena kalau seandainya seseorang itu mengerti akan agamanya, InsyaAllah SWT tidak akan, apa namanya, tidak akan keluar dari hal-hal yang kurang baik seperti ini. Apalagi, manakala dan satu sisi juga, ini menunjukkan bahwasannya, suami ibu atau suami mbak Ana ini, tentunya juga kurang dekat dengan Allah SWT. Kalau seandainya, mengerti benar. Karena kalau seandainya mengerti benar, siapa Allah SWT, tentunya, dia juga akan tahu. Bahwasannya, menyakiti orang, mendolimi orang, ini didengar oleh Allah SWT. Apa yang dilakukannya, itu dilihat oleh Allah SWT. Dan siap untuk kemudian, tentunya akan dituntut pertanggung jawabannya dihadapan Allah SWT. Maka, seperti ini juga sekali lagi, pendekatannya adalah pendekatan agama. Dan tentunya, namanya keluarga, dalam 24 jam, dan juga dalam satu minggu, atau satu pekan, atau satu bulan misalkan, tentunya tidak akan terus-terusan, dengan seperti yang diceritakan. Mesti akan ada, saat-saat yang tenang, atau saat-saat yang, istilahnya, saling laupang dada, saat-saat yang baiklah. Maka, kepada ibu anak ini juga, saat-saat seperti itulah yang dicari. Untuk bagaimana bisa, mengingatkan kepada, sang suami, dan ini peranan, seorang istri sangat besar sekali. Untuk bicara dari kehati kehati, dan juga untuk bicara, terkait dengan masalah masa depan, akhiratnya, kemudian, juga masa depan anak-anaknya, dan masa depan pendidikan, tarbiah dari, anak-anaknya, demikian pun, terkaitannya dengan khususnya dalam perkara-perkara agama. Untuk kemudian, digugah hatinya, diingatkan hatinya, agar, bisa lebih perhatian dengan agamanya. Maka, insya Allah, manakala sudah ada perhatian dengan agamanya, yang seperti itu, pasti akan, hilang. Dan itu, insya Allah, solusi yang paling baik. Karena seseorang, kenapa bisa sampai seperti itu, titikannya adalah, karena jauh dari agama. Insya Allah, sekali lagi kepada Ibu Ana di Semarang ini, hendaknya pandai-pandai Ibu, untuk mengingatkan kepada suami, kemudian lain juga, jangan lupa untuk sana biasa, didoakan. Khususnya dalam, waktu-waktu yang mustajab. Kemudian juga, kaitannya dengan, keikut sertaan, atau jasa-jasa Ibu dalam rumah tangga, ini juga, tidak perlu untuk kemudian disebut-sebut, atau dibanding-bandingkan. Maka seperti itu, tidak akan menambah, kecuali, persaingan dalam rumah tangga. Bagaimana akan terjadi, kalau bagaimana akan menjadi baik, kalau antara suami dan istri itu, sudah saling bersaing, dalam mencari, ma'isya atau mencari penghidupan. Maka ini tentunya, bukan hal yang baik. Tapi kemudian, bagaimana mengukur itu semuanya, adalah dengan koridor agama. Kalau timbangannya adalah semuanya dalam agama, insya Allah SWT, solusi akan bisa didapat. Ini, semoga Allah SWT, memberikan kemudahan, dan memberikan jalan keluar, dan membukakan hati suami Ibu Anda di Semarang ini. Amin. Baik, Ustaz. Ini tersisa dua pertanyaan. Untuk pertanyaan selanjutnya, dari Rudy di Malang. Bagi pengantin baru, adab-adab dalam malam pertama, salah satunya adalah, sholat sunnah bersama. Yang Anda tanyakan, sholat sunnah bersama ini, dilakukan secara berjamaah, atau sendiri? Ya, nampaknya, kami terputus lagi, dengan Ustaz Muhammad Naim. kami akan coba, menghubungi beliau kembali. Assalamualaikum, Ustaz. Halo. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz. Ini tersisa dua pertanyaan, Ustaz. Ingin dilanjutkan, atau bagaimana, Ustaz? Boleh, boleh. Ya, untuk selanjutnya, dari Bapak Rudy di Malang, pertanyaannya, bagi pengantin baru, adab-adab dalam malam pertama, salah satunya adalah, sholat sunnah bersama. Yang saya tanyakan, sholat sunnah bersama ini, dilakukan secara berjamaah, atau sendiri-sendiri, Ustaz? Ya, silakan, Ustaz. Berjamaah, lebih baik. Silakan berjamaah. Ini, Insya Allah, dilakukan dengan berjamaah. Ini, Insya Allah, lebih baik dari, yang dituntutkan Rasulullah, s.a.w. Allah tanda-tanda. Baik, untuk pertanyaan terakhir mungkin, Ustaz. Pendengar dari Jakarta Selatan. Ustaz, kalau mau poligami, istri-istri gak mau, apakah kita boleh tetap maju, Ustaz, pantang mundur? Ya, gimana tuh, Ustaz? Yang jelas, namanya poligami, ini harus dimengerti, bahwa, tidak ada, seorang istri yang, mau dipoligami, ini tentunya itu harus disadari, karena tentunya, tidak ingin, kemudian untuk, dibagi-bagi dengan yang lain. Ya, ini yakin. Kita lihat bagaimana, apa yang kita kaji, dari kisah-kisah dari para umat, atau mu'mini. Mereka bersaing, mereka juga tidak ingin, hari jatahnya itu diganggu oleh yang lain. Dan ini adalah sesuatu yang, tobi'i, sesuatu yang sebuah ajarinya. Maka, namun demikian, dalam hal ini, bukan berarti, kalau kemudian istri tidak setuju, ini kemudian, maju terus, pantah mundur, ini tentunya, tidak harus seperti itu. Karena dalam hal ini, tentunya, melihat kepada, mas'alih dan mas'asid. Melihat kepada, bagaimana mas'alih dan, mas'adihnya. Itu harus diperhatikan. Jangan kemudian, karena melihat kepada, sunnahnya poligami, misalkan, kemudian, apapun, tak rintangannya, kemudian ditabrak saja, meskipun nanti, setelah itu kemudian, kekasohan dan, ketidaktenangan didapatkannya. Sekali lagi, kita berumah tangga, itu adalah menginginkan, sakinah, mawaddah, warahmah, ketenangan hidup. Itu yang kita harapkan. Maka, kalau kemudian, setelah, poligami, tidak menambah, keselamih mas'alah yang lebih berat, maka, pilih yang mana seperti itu? Atau kemudian, kalau tidak menambah, bisa dikerusakan, maka, sekali lagi, yang sepertinya, dalam melihat kepada, mazalih dan mafasidnya. Karena, apa, sebagaimana, Qaidah mengatakan, dar'ul mafasid, muqadzamun ala jalbil mazalih. Menolak kerusakan itu, lebih didahulukan, daripada mengambil manfaat. namanya poligami masyarakat, ya, adalah sunnah. Tapi, kalau kemudian, mendatangkan kerusakan yang lebih besar, maka, ini tentunya adalah, suatu hal yang, perlu didikirkan lagi. Ini ya, Wallahu ta'ala. Baik, Ustaz, mungkin tadi, demikian, untuk pertanyaan yang terakhir, Ustaz. Mungkin, dengan terjawab, pertanyaan terakhir, kita akhirkan saja, acara, untuk malam hari ini, apakah ada, kesimpulan, Seth, untuk malam ini, Seth? Baik, mungkin ada satu, hal yang, perlu diingat, ya, kaitannya pertama, dengan, perkara-perkara rumah tangga ini, ini, tentunya adalah, karena, umumnya itu adalah, perkara-perkara, namanya rumah tangga ini, adalah, urusan-urusan mahkamah, urusan kobok, atau kobok, urusan mahkamah, yang tentunya, tidak bisa diselesaikan, dengan, satu pihak saja, maka, harus ada, kedua belah pihak, ini, bisa menyelesaikan, maka, dari sini, harus dimengerti, bahwa ini perkara-perkara, mahkamah, kepada yang ditanya, atau kepada siapapun, yang dimintai surhan, misalnya, ini, kalau sudah urusan rumah tangga, ini juga, harus melihat, kepada, dua sisi, karena, kerusakan-kerusakan, atau, permasalah-permasalah yang terjadi, perkara itu, karena sebab, suami, demikian pula, bisa jadi terhadap, karena sebab, istri, atau bisa jadi, dua-duanya, maka ini juga, harus, benar-benar diperhatikan, kemudian, yang kedua, hendaknya, jangan kita, jangan egois, jangan mau menang sendiri, atau jangan, jangan mau menguntung, sendiri, ini, ini yang harus, ada pada diri kita, karena, masyarakat, yang kita inginkan, tentunya juga, bukan hanya masyarakat, untuk kita saja, tapi juga, untuk orang lain, kalau kita, sebagai seorang suami, tentunya, masyarakat itu, kita harapkan, kepada istri kita, atau juga, sebaliknya, kalau seorang istri, tentunya, masyarakat itu adalah, kita inginkan juga, kepada, suami, dan juga, kepada seisi rumah tangga, maka, sekali lagi, benar-benar, harus dibangun, di atas, takwa, dan benar-benar, ikhtisab, karena mengharap, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengharap, beri tuanya Allah subhanahu wa ta'ala, dan, mengharap, untuk bagaimana, bisa senang biasa, dalam bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian, yang ketiga, ini, banyak cerita, tentang masalah poligami, perdebatan-perdebatan, yang terjadi, dan ini, sekali lagi, namanya, poligami adalah sunnah, dan, kita tidak menolak sunnah, namun, sekali lagi, jangan, karena ingin, melakukan sunnah ini, kemudian, mengorbankan sunnah yang lain, karena tidak sedikit, seorang suami yang ingin berpoligami, harus ngapusi, harus menipu, harus nibul, sampai kepada ustadznya, minta legitimasi, minta, apa namanya, persetujuan, atau minta, legalitas, ya, dari, seorang ustadz, misalkan, dengan cerita-cerita yang, tidak seperti pada kenyataannya, maka ini juga, kepada yang ditanya, atau yang dicurhati, hendaknya juga, melihat sekali lagi, ini adalah masalah-masalah mahkamah, yang terkadang, sebagaimana, koida, laizal khabar kal muayana, tidaklah berita itu, seperti kenyataannya, maka, hendaknya ini juga, harus ditelusuri, bagaimana kasus, latar belakang, kenapa, dan mengapa, sampai terjadi, hal-hal yang, tidak dikehendaki, dalam satu rumah tangga ini, maka, sekali lagi, ini mudah-mudahan, menjadi, dasar, bahwasannya, kita semuanya, menginginkan, masyarakat, menginginkan, untuk, kebaikan, namun, kemudian, kalau, misalkan, kaitan dengan, poligami tadi, menginginkan, masyarakat, poligami, tapi kemudian, kalau ternyata, kemudian mendapatkan, atau, terjadi, kerusakan yang besar, sekali lagi, koida tadi, mengatakan, menolak, kerusakan itu, lebih didahulukan, daripada kita, mengambil, masyarakat, maka ini, kepada pendengar, di mana pun Anda berada, mudah-mudahan, ini semuanya, lebih menjadikan kita, lebih interospeksi diri kita, lebih untuk kita, sungguh-sungguh, dalam kita belajar, khususnya, bagaimana, menapati, jejak, Rasulullah S.A.W., dalam, berumah tangga, untuk kita mendapatkan, rizunnya Allah S.W.T., Wallahu T.A.W. Alhamdulillah, kita ucapkan, Jezakumullah Khairan, kepada Al-Ustaz, Muhammad Naim, si Hafizahullah S.A.W.T., semoga Allah memberikan taufik, dan semoga Allah, selalu menjaga beliau, dan keluarga beliau, baiklah, para pendengar Anas Radio, mungkin demikian, acara, untuk malam hari ini, kami mohon maaf, yang sebesar-besarnya, apabila masih ada kekurangan, pada acara kami, semoga Allah, memudahkan, untuk acara-acara berikutnya, dan mungkin, kita, akan mengumumkan sedikit, untuk, pengumuman daurah, untuk kajian, tiga hari, Islamnya, dengan judul, Paradigma Ibadah, Kupas Tuntas, Kitab Al-Ubudiyah, karya, Syekul Islam, Ibnu Taimiyah, Rahimahullah, yang insyaAllah, akan di, yang akan dikaji oleh, Al-Ustaz, Idir bin Muhammad Sunisi, Hafizahullah Ta'ala, bertempat, di Masjid, Al-Muhajirin, Walansor, di Jalan Raya, Grogol, Kecamatan Limau, di Depok, Tepatnya, di Samping, Vila Mutiara, Cinere, Harinya, dari, tanggal, 17, Mei, sampai, tanggal, 19 Mei, atau, dari, tanggal, 7, sampai, 9 Rojat, 1434 Hijriah, Baiklah, mungkin, itu saja, yang bisa, kami berikan, untuk malam ini, kami ucapkan, jasa kemuloha heron, bagi para penengar, dan kami, mohon maaf, bagi, para penengar, yang telah mengirimkan pertanyaan, tapi, belum terjawab, insyaallah, akan kami ajukan, di, acara-acara, selanjutnya, akhirul kalam, kami ucapkan, subhanakullahumma, wabihamdika, ashadu'allah, ilaha ila'antah, astagfirullah, wa atubu'ilai, assalamualaikum, warahmatullahi, wabarakatuh,